Kita mati di sini hidup, karena itu hidup, itu, oh, iya, terus apa aja nanya? Iya, kan kita hanya penuh apa, iya, tapi, eh, ini enak, lihat toh, iya, kan hidup, pak. Adum mulut ini terjadi antara pengendara sepeda motor dan petugas saat razia pajak kendaraan selasa pagi. Pengendara menilai petugas berlebihan saat memeriksa pajak di surat tanda nomor kendaraannya. Menurutnya, petugas bisa saja melihat tahun pada plat nomor kendaraan tanpa harus menyuruhnya berhenti. Tidak mungkin dia mau jalan diperiksa ini, saya bilang periksa ini, lihat, tidak akan mungkin mau jalan kita, kalau ini tidak anu. Kenapa dengan? STNK-nya mau diperiksa, nah di sini kebenarannya, toh, salingkan Pak Kudukung itu, antara STNK dengan ini. Tuh, logikan. Jadi apa ini, Pak? Tidak, dia periksa saya supaya pendek pemeriksaan. Biar ini, ditek. Tuh, STNK-nya? STNK-nya pasti, konek tuh antara STNK dengan ini. Iya, pajaknya? Pajak. Tidak akan mungkin mau ditempel ini, kecuali abal-abal ini, baru ini salah. Tapi lengkap di depan ini? Iya, tuh. Jalan-jalan juga, Pak Kudukung. Dilihatlah, logika-logikanya saja pemeriksaan, supaya jangan ribu. Oh, baik. Dua hari razia telah menjaring 31 kendaraan roda 4 dan 100 kendaraan roda 2. Pengendara yang dijaring lalu dicatat dan diberi surat pengantar untuk membayar pajak dengan membawa rician biaya. Ya, untuk meningkatkan pajak kendaraan, karena masih banyak kendaraan yang belum membar pajak, karena mungkin masyarakat selama ini belum membar pajaknya. Kalau yang sekarang ini, Pak, di meja sana? Yang di meja sana hanya dirincikan saja. Oh, jadi masyarakat dibantu? Dibantu untuk merincikan setelah itu, ditahu berapa biayanya, tidak akan sendiri di samsat. Polisi juga menyita beberapa unit kendaraan roda 2 yang tidak memiliki surat resmi. Rantia ini akan digelar 4 hari. Anca Mohamad melaporkan dari Kendari.